Ibu adalah keluarga yang ketat dengan Islam, tapi nenek saya adalah dukun Saya bilang gini, hey Allah, kalau sampai subuh ini, akhir solat subuh ini saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nenek Suniti yang mengaku namanya Dewi Bulan Ini kelihatannya semakin meradang, semakin merasa dirinya aman-aman saja Sehingga semakin membuat penistaan-penistaan agama yang lebih parah lagi Jadi kesimpulannya teman-teman, Quran sendiri sudah membuktikan bahwa Allah dan setan memiliki kesamaan Menyesatkan, tukang menyesatkan Allah menyesatkan, setan juga menyesatkan Tidak ada beda antara Allah dengan setan Dengan kata lain, Allah adalah setan Dia benar-benar meniru jejaknya Sepudin Ibrahim Ya, entah nanti jadi pemulung juga atau enggak ya Yang jelas dia benar-benar niru jejaknya Sepudin Ibrahim Melihat Sepudin Ibrahim aman-aman saja dari hukum negara Republik Indonesia tinggal di Amerika sebagai penista agama Tidak menutup kemungkinan kalau penegak hukum kita tidak bisa mengambil tindakan tegas terhadap penista agama yang lari ke luar negeri seperti Suniti dan Sepudin Ibrahim Maka nantinya bisa jadi akan muncul lagi sosok penista agama yang baru Sepudin-sepudin baru, Suniti-suniti baru Orang kafir, bila mana dibiarkan mengolok-olok kepada agama Dan kita diam saja Maka selain daripada kita berdosa Ini akan menjadi tren kepada mereka untuk mengolok-olok agama Sebab orang Islam diam Sebab orang Islam tidak menjawab Sebab orang Islam tidak merasa tergores Tapi kalau orang Islam Mengambil sikap tegas kepada orang kafir yang mengolok-olok agama Bangkit daripada situ Dipulaukan Ditegur Maka dia akan berpikir seribu kali untuk bercakap sekali lagi tentang hal ehwal agama dengan diolok-olok Rasulullah perang itu bukan karena nyerang Tapi karena mempertahankan diri Mempertahankan martabat Islam Agar tidak dilecehkan Agar tidak diolok-olok Tidak direndahkan oleh kaum kafir Karena memang mendiamkan pelecehannya kaum kafir Mendiamkan olok-olokannya kaum kafir Itu akan menjadi tren buat mereka Mereka akan tertawa terbahak-bahak Dan itu menjadi kebiasaan buat mereka Makanya kita tidak boleh mendiamkan itu Tapi kalau kita bertindak tegas Seperti yang dikatakan Habib tadi Mereka akan berpikir seribu kali untuk mengolok-olok agama Islam Namun karena kita tinggal di negara hukum Kita tidak bisa mengambil tindakan hukum sendiri Harus melalui pihak penegak hukum yaitu kepolisian Tapi sayangnya teman-teman ya Sampai saat ini orang-orang yang menjadi penista agama Islam Lari ke luar negeri Masih belum bisa dihukum oleh pihak kepolisian Republik Indonesia Ya entah kenapa Mungkin mereka juga punya backingan di luar negeri teman-teman Tapi setidaknya kita bisa mengambil langkah Ataupun tindakan untuk meng-counter penghinaan-penghinaan mereka Fitna-fitna yang mereka lontarkan di sosial media Kita kembali lagi ke pembahasan Nenek Lindsay ini ya Yang ngakunya Dewi Bulan Nah ini saya menemukan video lamanya dia Menjelaskan tentang asal-usulnya dia dari mana Keluarganya bagaimana Dan dia juga disini menjelaskan Apa alasan dia murtad Ini adalah video 3 tahun yang lalu teman-teman ya Teman-teman bisa perhatikan wajahnya ya Masih kelihatan rada-rada rapi lah ya Sedikit lebih rapi daripada sebelumnya Setelah dia murtad itu teman-teman juga perhatikan tuh fotonya Bener-bener hancur banget ya mukanya Itulah saya bilang ya di video kemarin Ketika membahas Fudin Ibrahim Tidak ada orang yang hidupnya sejahtera ketika murtad Pasti gelap wajahnya tidak ada cahaya Ya teman-teman bisa lihat nih fotonya kan Udah gelap banget itu ketika dia sudah murtad Oke langsung aja ya Tanpa berlama-lama kita simak aja dulu video ini Nama saya Lin Sebut saja nama saya Lin ya Saya lahir di Jakarta Oh dia ngaku lahirnya di Jakarta ya Mungkin ada keluarganya juga di Indonesia Di Jakarta gitu ya Dalam keluarga Islam Bapak saya tidak tahu apa kepercayaannya Ibu adalah keluarga yang ketat dengan Islam Tapi nenek saya adalah dukun Ibu saya adalah seseorang yang ketat Islamnya Katanya si Lin sih tadi ini Terus dia bilang nenek saya adalah seorang dukun Kok ada? Gimana mau ketat Islamnya kalau jadi keluarga dukun Coba kita simak lagi lucu Bapak saya tidak tahu apa kepercayaannya Bapak dia tidak tahu agamanya ya kepercayaan Kok bisa? Tidak tahu kepercayaan bapaknya Tidak tahu agama bapaknya Ini janggal teman-teman Ibu adalah keluarga yang ketat dengan Islam Ibunya Muslim yang taat ketanya ya Terus kita simak lagi Tapi nenek saya adalah dukun Dukun pengasih Dukun pengasih Jadi dia masih ada kejauhannya Ya bukan orang Islam yang ketat dong Kalau seperti itu ya dari keluarga dukun Tapi disini di judulnya dikasih Islam garis keras masuk Kristen Gimana garis keras kalau keluarga dukun ini ada-ada aja Kita umat Islam di Indonesia memang dibikin heran loh Sama orang-orang kafir di sosial media itu Yang memberikan video-video kesaksian murtadin Katanya awalnya dari Islam garis keras Terus murtad Lalu kesaksiannya bukan cuma gak masuk akal teman-teman Tapi konyol banget Coba simak video berikut ini Ini sempat viral juga Tuh dengerin kan kesaksian ketemu Tuhan Katanya secara langsung kakinya kotor Dan lebih parahnya lagi disebutkan Dia gak pake Wah saya sendiri gak tega mau nyebutin ya Astagfirullahaladzim Sekarang coba kita dengarkan nih ya Kesaksian kenapa si Lin Si ini murtad teman-teman ya Katanya sih dia itu berawal dari Disuruh seorang ustadz untuk sholat istihhoro Karena dia kebingungan untuk memilih suatu hal Akhirnya dia sholat istihhoro lah Karena perintah ustadznya itu Tapi katanya setelah sholat istihhoro itu Dia tidak menemukan jawaban Allah tidak turun memberi jawaban Tidak ada suara yang turun katanya Akhirnya disitu dia murtad Coba kita dengarkan ya Saya bilang Lu cobalah sholat tahajud aja lu Begitu Padahal menurut Pak Yasin bilang Bukan sholat tahajud sebenarnya Tapi sholat Istihhoro Apa itu? Sholat yang lainnya Saya lupa itu namanya Itu saya sholat Oke sampai subuh Sampai azan subuh Itu tetap tidak mendengar apa-apa Tetap tidak merasakan Atau ada yang Menginspirasi saya Apakah saya keluar Atau saya tetap disini Lalu saya bilang begini Dengan kesel Saya kesel banget Saya bilang gini Hei Allah Kalau sampai subuh ini Kalau sampai subuh ini Akhir sholat subuh ini Saya tidak mendengar apapun dari kamu Kamu tidak menunjukkan siapa kamu Kamu tidak memberikan jawaban pertanyaan saya Maka subuh ini adalah subuh yang terakhir Bagi saya Untuk menyembah kamu Ya sampai situlah dia akhirnya murtad katanya Kita sebagai muslim memang ketika kebingungan Sunnahnya itu melakukan sholat istihhoro Untuk meminta petunjuk kepada Allah Yang mana yang mestinya kita pilih Nah di pikirannya nenek-nenek tadi itu Dia mengira bahwa Orang yang sholat istihhoro itu Langsung diberi jawaban Setelah sholat Dengan cara Allah datang menampakkan dirinya Memberikan jawaban La ilaha illallah Ini gimana konsep berpikirnya ya Rasulullah aja nerima wahyu itu Melalui malaikat Jibril La ente siapa Mau didatengin langsung oleh Allah Terus katanya Karena Allah tidak datang pada saat itu Dia murtad Padahal jawaban dari sholat istihhoro itu Bukan Allah langsung yang turun Memberitahu kepada kita Menampakkan dirinya Bukan seperti itu Banyak jalan dari jawaban sholat istihhoro Bisa melalui hati kita Yang tiba-tiba dimantapkan kepada satu hal Bisa melalui mimpi Bisa juga melalui orang lain Yang tiba-tiba memberi kita penjelasan Dan hati kita mantap dengan penjelasannya Tapi ya kelihatan banget sih Itu bohong lah ya Kesaksian yang bohong Mungkin maksudnya itu Mau melemahkan akidahnya umat Islam Tapi malah sebaliknya ya Orang-orang yang melihat Kesaksian-kesaksian konyol seperti itu Bukan mau murtad Malah makin banyak yang menjadi mu'alaf Jadi kita ketemu lagi di video berikutnya Jangan lupa subscribe Dan juga loncengnya ditekan Itu sebagai notifikasi Jadi ketika saya mengapalut video terbaru Teman-teman mendapatkan pemberitahuan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya